Intro Pada materi bilangan kali ini diketahui Siswa kelas 7 SMPX terdiri dari 7A, 7B, 7C, dan 7D Hasil voting tujuan wisata yaitu seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini Kemudian yang ditanyakan kota manakah yang akan menjadi tujuan wisata Baik akan kita hitung untuk masing-masing tujuan wisata Untuk yang pertama kita akan menghitung hasil voting untuk tujuan ke Lombok Berarti bisa kita tuliskan, kita jumlahkan semua bagiannya Berarti 3 per 5 ditambah 1 per 4 ditambah 5 per 8 ditambah 3 per 10 Kemudian kita samakan penyebutnya semua, berarti kita jadikan per 40 Berarti 5 ini kita kalikan 8, pembilangnya juga kita kalikan 8 Berarti hasilnya 3 dikalikan 8, 24 ditambah per 40 Ini kita jadikan per 40, berarti dikali 10 1 juga kita kalikan 10, berarti hasilnya 10 Kemudian ditambah 8 kita kalikan 5 Ini 5 juga kita kalikan 5 Berarti hasilnya 25 per 40 ditambah 10 kita kalikan 4 Kemudian pembilangnya juga kita kalikan 4 Berarti hasilnya 12 per 40 Kemudian bisa kita hitung 24 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 12 Hasilnya adalah 71 per 40 Ini untuk tujuan ke Lombok Kemudian kita akan mencari untuk tujuan ke Bali Kita hitung, berarti 2 per 5 Ditambah 3 per 4 Ditambah 3 per 8 Ditambah 7 per 10 Ini juga kita jadikan per 40 semua Berarti bisa kita hitung 5 kita kalikan 8 Berarti untuk pembilangnya juga kita kalikan 8 2 dikalikan 8 berarti hasilnya adalah 16 Ditambah ini juga kita jadikan per 40 Kita kalikan 10 semua Berarti hasilnya adalah 30 per 40 Kemudian ini kita kalikan 5 Berarti hasilnya adalah Ini kita tambah 15 per 40 Ditambah kita kalikan 4 Berarti hasilnya 28 per 40 Berarti 16 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 28 Hasilnya sama dengan 89 per 40 Baik kita lihat untuk tujuan wisata ke Lombok Hasilnya adalah 71 per 40 Dan tujuan ke Bali hasilnya adalah 89 per 40 Jadi menurut perhitungan Tujuan wisata ke Bali lebih besar Atau lebih banyak Daripada ke Lombok Jadi Kota manakah yang akan menjadi tujuan wisata? Jawabannya adalah Bali Terima kasih telah menonton!